Kisah remaja kecanduan narkoba, sudah pakai sabu selama satu tahun, kini datangi BNNK minta diobati. Kisah remaja yang kecanduan narkoba jenis sabu datang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku Timur. Ia adalah AS dan masih berusia 18 tahun. Di usianya yang masih muda, AS sudah kecanduan barang haram. AS memberanikan diri di antara oleh keluarganya untuk mendatangi kantor badan narkotika nasional Kabupaten BNNK Oku Timur. Mereka meminta bantuan untuk bisa rehabilitasi sehingga AS terbebas dari jeratan narkoba. Kepala BNNK Oku Timur, AKBPH Gendimar Zanto, SH, MH mengatakan, remaja tersebut sudah kecanduan sabu sudah satu tahun dan akhirnya dengan sendirinya bersama keluarga mendatangi kantor BNNK. Orang tuanya yang mendorong AS untuk direhab, karena melihat perilaku AS yang sudah mengkhawatirkan. Ia sudah kecanduan, dulunya yang bersangkutan menggunakan sabu 2-3 kali per minggu, kata AKBPH Gendimar Zanto, Kamis tanggal 15 April tahun 2021. Selanjutnya BNNK melakukan pengantaran seorang remaja Oku Timur sebagai calon residen untuk menjalani rehabilitasi kepanti rehabilitasi Yayasan Bina Sriwijaya Persada Prabu Muli. Sebelum direhabilitasi, kita lebih dulu melakukan asesmen klien pecandu narkoba tersebut. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana klien tersebut menggunakan narkoba dan jenis narkoba apa yang dipakai, jelas kepala BNNK Oku Timur. Dijelaskan dia, ketika melakukan asesmen akan diambil kesimpulan bahwa pasien itu melakukan perawatan jenis apa baik itu rawat inap atau rawat jalan. Dengan mengikuti program rehabilitasi ini, diharapkan klien dapat pulih dari penyalahgunaan narkoba dan kembali bermanfaat di masyarakat, jelas dia. Rehabilitasi ini sebagai langkah awal dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN terhadap para pecandu narkoba di Oku Raya. Rehabilitasi ini wujud kepedulian pemerintah daerah dalam upaya tanggap darurat terhadap narkoba, pungkasnya.